Jadi seperti programing kemarin kita ada persamaan untuk Z untuk mencari nilai Z yang ingin kita maksimumkan juga ada fungsi-fungsi kendala Nah pada metode grafik kita yang pertama kali kita lakukan adalah fungsi-fungsi kendalanya Itu kita bisa tentukan daerah solusi yang layak Kalau mendapatkan daerah solusi layak kita tentukan titik kritis Yang selanjutnya kita bisa menghitung nilai untuk masing-masing titik kritis Nah contohnya adalah Contohnya disini saya ingin memaksimumkan fungsi yang sama dengan 3X2 plus 5X2 Dan fungsi-fungsi batasan atau kendala yang kita punya adalah 2X1 kurang dari sama dengan 15 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30 Yang syarat X1, X2 jadi 0 Jadi tidak menjadi negatif Ingat ini syarat mutlak non-negatif Karena fungsi linear programming Jadi X1, X2 itu non-negativity Nah Ini hasilnya Jadi Ini adalah Eksis X Eksis X1 Eksis X1 Gak hanya pakai X1 atau X2 Nanti juga ada X dan disini Y Itu yang umum Mungkin hanya X1, X2 atau X ini Y Nah yang pertama adalah Kita gambarkan Fungsi batasannya Fungsi batasan pertama 2X1 kurang dari 8 Ada Hanya ada Satu Variable Yaitu X1 Itu otomatis Dia Berupa garis Atau lurus Garis miring Disini ada Dua Fungsi batasan Yang menggunakan Hanya Yaitu 2X1 kurang dari 8 Caranya adalah Mengasumsikan Cari Dia X1 nya dengan Mengasumsikan Variable Yang adalah 0 Berhubung pada 2X1 ini Variable Variable X2 nya sudah 0 Maka kita tinggal Mengasumikan Saja Yaitu Dengan mengubah Fungsi batasan Jadi Fungsi 2X1 Sama dengan 8 X1 sama dengan 8 Atau Kita Dapatkan 4 Jadi Titik Perpotongannya Adalah 4 Koma 0 4 1 0 Untuk X2 Untuk Fungsi batasan Yang kedua 3X2 15 Caranya Sama Dengan Fungsi yang pertama Yaitu Kita harus Mengenolkan Variable Yang lain Karena Satunya ini Sudah 0 Jadi Kita Fungsinya Yaitu Dengan 3X2 Sama dengan 15 X2 Sama dengan 5 Per 3 Yaitu 5 Tarik Garis Segar lurus Kalau yang Kendala pertama 2X1 Kurang dari Sama dengan 8 Ini ada Di titik Kita tarik Garis Vertikal Garis Segak Dan Untuk Kendala Kedua 3X2 Dengan 15 Kita bisa Tarik Garis Horizontal Kendala 6X1 Plus 5X2 Kurang dari Sama dengan 30 Caranya Sama Namun Disini Ada Dua Variable Kita Harus Cari Titik Titik Perpotongan Untuk Asumsi Yang pertama Kita Mengasumsikan X2 Itu 0 Yang ini 0 Ada Disini Perpotongan Nanti akan Ada Disini Dia 0 Perpotongannya Disebelah Sini Jika X2 Otomatis Yang ini Akan Menjadi 6 Sama Dengan 30 5 Titik Potongan Satu Ada Di 5 Sedangkan Jika kita Asumsikan X1 Nya 0 Otomatis Kita Potong X2 Berada Di 5 X2 Sama dengan 3 X2 Ada 6 Nah Dari Sini Kita Hubungkan Titik Titik Nya Dengan Garis Lurus Jadi X2 Potong Dua Garis Tegak Lurus Ini X1 Dan X2 Setelah Itu Kita Tentu Daerah Visibelnya Atau Solusi Yang Layak Solusi Yang Layak Itu Adalah Di Bawah Daerah Di Bawah Garis Jika Kita Ingin Memaksimumkan Laba Karena Di Bawah Garis Ini Merupakan Biaya Biaya Yang Efisien Biaya Yang Sangat Minimum Kita Meminimumkan Biaya Untuk Memangkinkan Laba Sehingga Daerah Yang Layak Adalah Di Sebelah Sini Sedangkan Daerah Layak Sebelum Ada Ini Hanya Garis Tegak Lurus Ini Maka Ini Adalah Daerah Layak Namun Karena Ada Fusi Kendala Ketiga Potong Ini Maka Daerah Visiblenya Atau Yang Layak Ini Saja Yang Abu-Abu Terang Nah Disini Kita Akan Mendapatkan Beberapa Titik Potong Satu Dua Tiga Empat Tempat Titik Potong Ini Memangkan Kemungkinan Kemungkinan Kita Memaksimumkan Laba Atau Memaksimumkan Nilai Z Yang Pertama Di Titik A Ini Sudah Pasti Titiknya Adalah X Satunya Empat X Duanya Nol Jadi Kita Menasukkan Atau Nilai Z Yang Sama Dengan Tiga X Satu Plus Lima Untuk X Duanya Jadi Nilai Z Tiga X Satu X Satunya Empat Dua Belas Jadi Untuk Nilai Z Pada Titik A Yaitu Dua Belas Kemudian Titik B Untuk Titik B Hmm Titik B Ini Nilai X Satunya Adalah Empat Untuk Titik Dia Bernilai Enam Per Lima Jadi Kita Bisa Masukkan Ke Fungsi Z 3X Satu Plus 5X Sehingga Diperoleh Nilai Z Adalah 18 Begitu Juga Seterusnya Hingga Fungsi Yang D Diperoleh Nilai Padahal Fungsi C Nilai Z Adalah 27 Sehingga Dari Sini Kita Bisa Melihat Nilai Z Yang Paling Maksimum Adalah Berada Di Titik K Karena Dia Yang Paling Tinggi Yaitu 27 5 Nah Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Kalau Kalau Enggak Ada Yang Ditanyakan Kalian Kerjakan Untuk Fungsi Yang Ini Kerjakan Dengan Metode Grafik Kita Kita Yang Memaksimumkan Fungsi Z Sama Dengan 2 X1 Plus 2,5 X2 Dengan Fungsi 0,01 X1 Ditambah 0,03 Kurang Dari Sama Dengan 3 3 X1 Plus 2 Kurang Dari Sama Dengan 600 Dengan Syarat X1 X2 Lebih Dari Sama Dengan 0 Saya Kasih Waktu 15 Menit 15 Sampai 20 Menit Dikerjakan Sekarang Tidak Perlu Diketik Ditulis Oret-oret Tantangan Diterima Jika Sudah Diketik Kirimkan Ke Facebook Saya Kirimkan Ke PM Pesan Private Message Dikerjakan Yang Ini Sedih Mengerti Contohnya Sama Seperti Yang Sebelumnya Tadi Yang Sudah Untuk Metode Grafik Halo Kok tidak ada Yang Menanggapi Oke Sehat Sehat Terus Terus Jangan Kayaknya 20 Menit Terlalu Lama Des 10 Sampai Lama Bisa Ya Tidak Terima kasih.